Bismillahirrahmanirrahim Allah apakah Allah adzinalakum telah memberi aizin kalian dengan berbuat menghalalkan mengharamkan kayak begitu Am'al Allah ya apakah Atau Atau bel juga boleh Am'al Allah sebaliknya Al-Alai kepada Allah Kalian berbuat kebohongan Orang-orang kafir Mekah itu mereka itu membuat kebohongan yang dinisbatkan kepada Allah Ini halal, ini haram, ini gimana ya Halal, haram, haram, haram Sudah dapat izin maksudnya Allah atau belum itu Ya itu membuat kebohongan atas nama Allah Am'al dan apakah Dhanul ladina Persangkaan orang-orang yaftarun yang mereka Mengharam Al-Allah ya adzinalakum Al-Kadiba kebohongan Yaumal kiamat pada hari kiamat Apa persangan mereka Yang membuat kebohongan atas nama Allah itu nanti pada hari kiamat Apakah mereka Merasa tidak akan disiksa Apakah tidak akan diurus nanti pada hari kiamat Mesti diurus Tentu saja mesti diurus Inna Allah sungguhnya Allah ladu fadlin Sungguh mempunyai anugerah Halal nasi atas manusia Anugerahnya apa Yaitu memberi tempo Dan memberi kenikmatan atas mereka tidak langsung Walakin na'aksarun tapi mereka La'ayas kurun tidak mensyukurinya Dikasih tempo Tetapi masih Saja terus berbuat keburukan-keburukan Tidak cepat-cepat Kalian tidak mengamalkan Min amalin dari satu amalan Kamu sedang membaca Al-Quran Kamu sedang satu Berbuat satu perkara Ya kamu Kamu berbuat satu perkara Atau kamu sedang membaca Al-Quran Atau lah Sedang mengamalkan satu amalan Dan Allah mengawasi semuanya itu Bama yang sebutan tidak lewat Harapikadari Tuhanmu Tidak ada yang kelewatan Persis semua diawasi oleh Allah Bagaimana tidak Yang menciptakan Allah Yang mengawasi Allah Yang terus-menerus mewujudkan Allah Yang menggerakkan Allah Yang mendiamkan Allah Makanya tidak ada yang lewat Semua perkara itu Kalau tidak diwujudkan Allah Atau Allah berhenti mewujudkannya Ya hilang Mereka ini Tidak jelas Bama yang sebutan tidak lewat Harapikadari Tuhanmu Memisqalizarradin Dari perkara yang seberat Zarah Zarah itu perkara yang terkecil Semut yang paling kecil Atau Benda yang paling kecil Atom Al-R-di di bumi Walafi samadid al-pulat di langit Walafi samadid al-pulat di langit Walafi samadid al-pulat di langit Walafi sukarulan tidak bulat Lebih kecil Mingda'lika dari itu semuanya Walafi samadid al-pulat di langit Mumbi ini yang jelas Sellas Semuanya tertulis Tidak ada yang terlewatkan Ada Tidak ada Semua tertulis Tidak ada yang terlewatkan Dan semuanya diawasi oleh Allah Tidak ada perkara itu Khusus Allah tidak mengerti Orang dolim kepada kamu, Allah tahu Kamu baik kepada orang lain, Allah tahu Kamu zuhirnya baik kepada orang lain Tapi hatimu pegel Benci sama orang yang kamu baiki Itu Allah juga tahu Kamu sholat Tetapi hatimu itu males juga Allah juga tahu Kamu ingin jadi ahli ibadah Tetapi kamu tidak berangkat-berangkat, kamu juga tahu Kamu ngerokok di dalam wc, Allah juga tahu Dari luar juga sudah tampak juga Wc-nya kayak kebakaran, itu juga tahu Rasap semuanya Tidak ada perkara itu Yang tidak diketahui oleh Allah itu, tidak ada Semua diketahui dan tertulis Fikita bin Mubi Alakutangillah inna awliya Sungguhnya wali wali Allah Lakhupun tidak ada Khauf, kekhawatiran Alayhim atas mereka Walahum dan tidak pula mereka Yahzanun Susah nanti di akhirat Al-ladhina siapa wali wali Allah itu Al-ladhina ya orang-orang Amunu yang mereka beriman Wakanudan adanya mereka Yaddaqun Bertakwa Inilah orang-orang Yang bisa mengambil manfaat Dari membaca Al-Quran Kalau dibacakan Al-Quran Kenapa? Sudah ada sifat takwa di dalamnya Maka tambah hari Tambah ada nasihat dalam Al-Quran Tambah dekat kepada Allah Baca Al-Quran Tambah dekat lagi kepada Allah Nasihat-nasihat Al-Quran Cerita-cerita dalam Al-Quran Membuat dia tambah dekat lagi kepada Allah Iman dan taqwa Lahum bagi mereka Al-Bushro kabar gembira Filhayati dunia Di dalam hidup di dalam dunia Filhayati dalam kehidupan dunia Sebagian orang mengatakan Kebahagiaan di dalam dunia itu apa? Mereka mendapat mimpi-mimpi yang baik Sebagian itu Yang jelas yang dirasakan oleh orang-orang Beriman dan taqwa Kebahagiaan di dunia ini adalah Kabar gembira di dunia ini adalah Rasa bahagia di dalam hati Rasa tomah ninah dalam hati Hakikannya begitu Kalau orang-orang beriman itu seneng Hati-hatinya itu Bagaimana gak seneng dia itu Lawang dia ini Pengennya itu ketemu Allah Kemudian selalu disembung oleh Allah S.A.W Karena jikir seneng Adab Allah Seneng buat sholat Seneng Tidak punya duit Seneng Begitu rasanya Nikmat Karena merasa diwalasi Khususia Allah Sakit juga nikmat Merasa disayangi oleh Allah Sehat Nikmat juga Merasa Disayangi juga oleh Allah S.A.W Kenapa sakit Kok disayangi oleh Allah Ya kalau orang sakit Kan disayangi Kalau orang iman sakit Tentu saja akan disayangi oleh Allah S.A.W Orang iman sakit Tidak kasih duit Alhamdulillah seneng Kalau merasa disayangi oleh Allah Lah kok bisa begitu Bila tidak disuruh ngurus duit Sedangkan orang-orang yang lain Dikasih urusan yang banyak-banyak Karena duitnya banyak itu Nah Mereka tidak tersiksa Dengan urusan duit Karena orang itu Kalau banyak duitnya Banyak fikirnya Ketika banyak fikirnya Fikir apa? Fikir menjaga duit Fikir mengembangkan duit Ya lah Fikir mentasarokan duit Kemudian Juga Fikir bagaimana duit ini Disimpan Di tempat mana yang aman Dan itu tidak akan bisa Habis-habisnya Dia akan selalu sakit hatinya Demi untuk menjaga duitnya itu Takut hilang Takut rugi Atau takut tidak berkembang Sedangkan dia Dibebaskan dari urusan dulu semuanya Karena walinya Allah Bahkan semua-semuanya Maka Tidak dikasih duit Seneng Alhamdulillah Aku bagian tidak ngurusi Kalau orang yang dikasih duit Berarti dia disuruh ngurusi Tasarufnya Kalau salah digijabuki Yang bagusnya Allah Kalau dia tidak dikasih Berarti tidak disuruh Tasaruf apa-apa Dibibaskan Maka seneng Lah kalau dikasih duit Seneng apa enggak Seneng juga Tapi karena senengnya Akhirnya apa Duitnya dibagi-bagi Kepada hamba-hamba Allah Karena takut banyak urusan Apa perintah Allah Ketika aku dikasih ngurus Seperti ini Lah gitu Lah membagi mereka Al-Busra Kabur gembira Fil hayat Di kehidupan dunia Fil akhirah Dan akhirah Tentu saja Masuk surga La tabdillah Tidak ada pengganti Lai kalimah Dila Kepada kalimah Kalimah Allah Ketentuan-ketentuan Allah Ini sudah ketentuannya Allah Tidak berganti Sudah begitu Bahwa orang beriman Dia itu akan bahagia Di dunia Bahagia di akhirat Dahlika yang demikian itu Semuanya Dia adalah Al-Fawzil-Azim Keuntungan yang Yang agung Yang besar Allah Al-Fawzil-Azim 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 Terima kasih telah menonton!